Satu tas kejadian bom bunuh diri di Polsek Astana Anjar, Kota Bandung, Mako, Polreta, Bandung, turta 20 kena Polsek jajaran, ngarekepan keamanan-nana di gerbang asup Mako. Personel anusiaga di gerbang asup Markas Polres atau Polsek, sama greng, ku senjata laras panjang, turta rompi anti peluru. Satu tas aksi terorisme bom bunuh diri di Mako, Polres, Astana, Anjar, Kota Bandung, Polerbono, Anjar, Kalimat, sejumlahing markas kepolisian mimiti ngeronjatkan penjagaan di gerbang asup, gitu oge anu dilakonan ku Polresta, Bandung, turta 20 kena Polsek jajaran, Personel anu jaga di gerbang asup Markas Polres atau Polsek, sama greng, ku senjata laras panjang, turta rompi anti peluru. Dianti di wogan ku senjata katut rompi, petugas yang ngelakonan pemeriksaan lewi kekep, katamu anu datang, ka Polres, getudei ka Polsek. Kucara sabantam anu datang, wajib nembongkan uesitas anu dibawana, kucara mukaan sorangan, diluhuran meja anu ges disiagakan. Samalah polisi ngelakonan jaga jarak, lantaran di Pilawang, pengunjung mawa bom. Polisi makai pengerasoran, nalika merdi pengunjung nembongkan uesitas turtamu kajaketa. Satu tas gitu pengunjung diperdihnen dan identitas ditukar jengkar tuttamu. Polisi gemahing motor asup kajerom mako Polresta, Bandung. Saat ini di Polresta, Bandung maupun di 26 Polsek, di jajaran Polresta, Bandung, kami melaksanakan kegiatan peningkatan keamanan, khususnya di bagian penjagaan, sehingga masyarakat yang masuk ke Polresta, Bandung, tidak langsung masuk, melainkan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu di meja yang telah disediakan, dengan jarak yang cukup, dengan petugas jaga, kemudian setelah itu baru menitipkan kartu tanda pengenal. Perak-perakan menjaga keamanan, Saru Pak Ketutem bakal terus dilakonan bikin antisipasi aksi terorisme, lantaran instruksi Kapolri, Kasakum dan jajaran, sangkan ngeronjat ke kawas pada anak-anak. Yuana Kuniawan, Bandung TV